Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan jawara honorer dimanapun berada saya ucapkan selamat datang kembali di channel jawara honorer pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial mengenai solusi bagaimana solusi SD yang mengalami kekurangan guru sedangkan guru baru belum masuk saya ulangi jadi selesai bagaimana solusi SD yang mengalami kekurangan guru tetapi guru baru belum masuk ke dalam dapodik nah caranya adalah yang pertama kita cek dulu di guru nah disini ada guru yang sudah lulus CPNS jadi saya harus mutasikan kemudian efeknya adalah bahwa SD yang saya tangani mengalami kekurangan guru nah bagaimana untuk mengatasinya sedangkan guru baru belum masuk kalau saya keluarkan guru yang sudah lurus CPNS mungkin akan menyebabkan bukan mungkin pasti akan menyebabkan invalid pada saat validasi nah untuk mengganjal invalid menjadi valid caranya adalah pertama kita harus melakukan menarik guru yang minimal yang sudah keluar dalam tanda kutip yang pensiun kita tarik dulu untuk mengganjal ini proses yang menyebabkan valid menjadi valid kemudian guru yang pensiun tadi yang kita tarik kita gantikan kepada guru yang sudah lulus CPNS baik langsung kepada tutorialnya pertama kita akan melakukan pengembalian atau pengaktifan kembali sementara guru yang sudah pensiun kita cek kita masuk ke menu guru nah kemudian setelah kita masuk ke menu guru kita klik gurunya nah disini kemudian ada GTK non-aktif rekan-rekan klik GTK non-aktif kita tunggu prosesnya nah disini kita cari guru yang statusnya pensiun dan terserah guru mana saja yang penting terserah guru mana saja yang penting jangan guru yang mutasi kalau guru yang mutasi itu akan terjadi bentrok double job pada SD kita dan pada SD yang lain yang pernah jadi amannya cari guru yang sudah pensiun untuk mengganjal sementara guru yang lulus CPNS nah disini saya sudah menemukan satu guru yang sudah pensiun saya akan melakukan penarikan kembali atau pengaktifan kembali guru yang sudah pensiun kita klik namanya nah setelah kita klik namanya kemudian kita batalkan nah ada tulisan apakah anda yakin membatalkan penonakium PTK atas nama nah kemudian kita klik ya nah tunggu nah nama yang barusan guru yang tadi saya klik yang ke dibatalkan sudah berhasil diaktifkan kembali untuk sementara untuk mengganjal supaya tidak terjadi invalid kemudian kita klik di menu guru apakah guru tersebut sudah masuk nah ternyata belum bagaimana nih solusinya jangan panik kita klik refresh kita tunggu nah disini sudah ada guru yang saya tarik kembali yang sudah pensiun nah ini nah ini kan guru ini akan mengganti guru ini yang sudah lulus CPNS guru yang ini posisinya yang saya tarik ini sudah pensiun sedangkan ini yang akan saya mutasikan adalah lulus CPNS dia pindah ke SD lain karena tugasnya di daerah masih daerah saya juga tapi beda SD nah bagaimana caranya setelah guru yang kita tarik tadi sudah masuk ke list atau daftar guru kita masuk ke rombongan belajar kemudian kita klik reguler nah disini kita lihat nih guru ini akan digantikan oleh guru yang pensiun tadi sementara untuk mengganjal supaya pada saat sinkron tidak terjadi invalid nah berarti otomatis kita harus mengeluarkan guru ini dulu nih guru kelas 5 atas nama ini berarti kita masuk lagi ke guru kemudian kita cari guru yang akan kita mutasikan kita klik nah kita setelah kita klik kita klik penugasan kemudian kita klik disini kita pilih mutasi kemudian kita tentukan tanggal mutasinya tanggal ajaran baru bulan ajaran baru kemudian kita klik kemudian kita simpan dan tutup jadi sekali lagi kita pilih mutasi karena guru yang saya akan gantikan ini lulus CPNS dan dipindah tugaskan ke SD yang lain berarti kita harus mutasikan bukan dikeluarkan disini juga ada pilihan kalau seandainya dikeluarkan mengundurkan diri wafat hilang atau alih fungsi serta pensiun nah disini kan guru yang bersangkutan adalah mutasi karena pindah SD berarti kita harus pilih mutasi nah setelah kita pilih mutasi kita pilih simpan dan tutup kita coba pilih simpan dan tutup bismillahirrahmanirrahim nah setelah itu kan gurunya sudah tidak ada nih guru yang sudah lulus CPNS yang lulus CPNS itu sudah saya mutasikan kita coba klik refresh apakah betul untuk mengastikan nah ternyata guru yang tadi yang saya menatikan berhasil keluar untuk mutasi bukan dikeluarkan tapi mutasi karena pindah tugas ke SD yang lain nah kita akan memasukkan guru yang tadi pensiun itu ke dalam pembohongan belajar caranya ketik reguler kemudian kita harus ingat guru yang kita mutasikan ini nih berarti kita harus ganti di penugasannya di pembelajarannya kita klik kelasnya kemudian kita klik pembelajaran kemudian kita klik kita gantikan guru double klik kita ganti cari guru yang tadi kita yang sudah pensiun itu yang sudah pensiun kita cari nah kita klik dan setelah kita klik tergantikan kemudian kita simpan kita tunggu sampai ada pemberitahuan nah disini pemberitahuan berhasil nah kita setelah berhasil kita close nah nah pada proses ini jangan sampai lupa di wali kelasnya juga kita gantikan jangan sampai di pembelajar yang kita sudah ganti dengan guru yang pensiun tadi yang sementara diaktifkan tapi pada saat wali kelasnya tidak diganti kalau misalkan di wali kelasnya tidak diganti ini akan menyebabkan invalid juga jadi harus kita double klik kemudian kita cari guru yang tadi kita aktifkan sementara kita refresh dulu kita refresh dulu mudah-mudahan tidak terjadi error kalau seandainya terjadi error berarti kita harus logout dulu kemudian kita masuk lagi untuk menghindari error lagi kita tunggu beberapa menit kita coba cari lagi Bismillahirrahmanirrahim berarti 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 yaitu ini nah ternyata gurunya belum belum terdeteksi masuk Coba kita akan keluar dulu untuk mengastikan barangkali terjadi error jadi saya akan logot dulu dari dapodik kemudian saya masuk lagi saya logot dulu setelah logot kita refresh tak sabar semoga tidak terjadi masalah kita masuk tunggu masuk dengan sempurna memang aplikasi dapodik 2020 ini saya rasa sangat berat ya di visi dituntut kesabaran nah kita coba lakukan validasi apakah terjadi balik kita klik ketemu Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat beraktifitas kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!